Pendaftaran pindah pemilih tahap pertama di Kabupaten Semarang mengurangi daftar pemilih tambahan sebanyak 145 orang. Perubahan ini disebabkan adanya pemilih yang keluar dan masuk daerah pemilihan Kabupaten Semarang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar TPS terdaftar wajib mengurut surat pindah pemungutan suara agar tetap dapat dilayani di TPS tujuan. Pemilih akan mendapatkan jumlah suara berbeda jika pindah daerah pemilihan. Seperti pemilih yang pindah provinsi hanya akan mendapat surat suara pemilihan pasangan Presiden Wakil Presiden. Untuk disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang posisinya berada di Kabupaten Semarang maupun warga luar daerah Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang untuk mengurus pindah jika tanggal 17 April 2019 tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asalnya biar nanti tidak ada persentase yang golput juga rendah. Pendaftaran pindah pemilih tahap dibuka hingga tanggal 18 Maret. Pendaftaran pindah pemilih dapat dilakukan di Panitia Pemungutan Suara Tingka Desa atau Kejamatan dan di kantor KPU dengan membawa foto kopi KTP. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.